Selamat datang di channel Ikebana Lusi. Saya, Lusi Wahyudi, bersama beberapa murid akan mengadakan ritual exhibition. Kami akan merangkai macam-macam rangkaian Ikebana Ikenobo dengan tema Imlek untuk menyambut Hari Raya Lunar atau yang juga disebut Hari Raya Imlek. Semoga rangkaian-rangkaian kami bisa dinikmati. Terima kasih. Untuk menyambut Hari Raya Imlek, saya membuat rangkaian Jyuka Ikebana Ikenobo memakai wadah Ikebana yang terbuat dari bronze. Wadahnya sangat cantik sekali, sangat anggun, tinggi. Maka itu saya pakai bahan yang menjuntai. Coba kita lihat detailnya. Bunga yang saya pakai di sini adalah bunga rose lily yang cantik sekali. Lalu ada bunga palenopsis yang warnanya cerah. Dan juga asparagus yang menjuntai cantik sekali. Lalu ada bunga celosia sebagai aksennya di situ. Ada krisan spray sebagai asirainya. Aksesor yang saya pakai di sini adalah kipas yang sangat memberi kesan Imleknya. Lalu saya juga memakai gantungan merah yang identik sekali dengan Chinese New Year. Selamat menikmati! Rangkaian dengan tema Imlek, Jyuka Ikebana Ikenobo. Saya memakai wadah, yaitu wadah untuk menaruh permen-permen yang terbuat dari kertas karton. Terdiri dari empat susun. Yang biasa dipakai untuk wadah hantaran di waktu Imlek. Lalu saya menambahkan ornamen kawat berwarna emas yang digantung dengan dua lampion. Hanya tiga kotak yang saya isi bunga. Yang satu kotak saya biarkan kosong. Untuk lebih meriah, saya taruh ornamen barongsai di bawah. Dan uang-uang emas. Dengan harapan tahun depan akan lebih baik dari tahun ini. Bunga yang dipakai, krisan gompi, celosia, baby rose kuning, kalancu, statis, ganista kuning, dan daun aglonema. Langkaian ini saya kasih tatakan kayu berwarna hitam. Sehingga berkesan lebih mewah. Yang cocok sekali dipakai untuk menyambut Hari Raya Imlek. Terima kasih. Ini adalah rangkaian Jyuka Ikebana Ikenobo dengan tema Imlek. Memakai wadah keramik Ikebana yang berwarna merah cerah. Bahan yang dipakai adalah Chimonellus Akane yang sangat cocok sekali untuk tema Imlek ini. Lalu Ranuculus Sofia yang begitu cantik sekali berwarna merah. Helikonia, statis, chrysanthemum, dan daun aglonema. Ornamen yang saya pakai adalah jeruk, uang-uang emas, dan gantungan yang identik sekali dengan Imlek berwarna merah cerah. Sangat cantik sekali. Untuk lebih memeriahkan suasana Imlek, saya juga menaruh kue yang selalu ada menjelang Imlek, yaitu biasa disebut kue Cina. Dan juga barongsai. Sehingga tercipta suasana Imlek yang sangat meriah ini. Terima kasih. Ikebana Ikenobo Juka ini digantung memakai lampion. Lampionnya berwarna merah cerah yang sangat kontras sekali. Lampionnya di sini sebagai ornamen Imlek dan sekaligus juga sebagai wadah. Saya memasukkan atau mengisi lampion itu dengan foam. Supaya bisa memakai materi hidup. Materi yang saya pakai adalah bunga paleonepsis, justisia, kalancu, aster, daun serigading, dan daun asparagus. Daun asparagusnya ini indah sekali. Dia juga menjuntai sehingga cocok dipakai untuk rangkaian gantung ini. Dan juga asparagus ini sangat ringan. Sehingga kalau ditiup angin, rangkaian ini akan bergoyang-goyang, akan berputar-putar. Sehingga menarik sekali. Lampion ini benar-benar identik sekali untuk merayakan Imlek. Semoga rangkaian saya bisa dinikmati. Terima kasih. Rangkaian Jiyuka Ikenobo Ikebana ini bertema Imlek. Saya memakai tiga wadah dengan warna yang sangat cocok untuk Imlek yaitu merah dan emas. Bentuk wadah ini sangat harmonis sekali. Ketiganya, kemeriahan Imlek terpancar dari wadahnya saja. Dan juga dengan sentuhan ornamen kawat emas dan juga koin-koin emas di sini. Benar-benar kelihatan, berasa sekali Imleknya. Bunga-bunga yang saya pakai di sini adalah Chrysanthemum, Heliconia, Gentiana. Gentiana ini lembut sekali ya. Seperti hujan emas yang sangat cocok untuk Imlek ini. Lalu ada bunga Gomprena juga. Bunga Gomprena yang kecil ini perannya di sini juga lumayan besar. Dengan bentuknya yang kecil tetapi warnanya yang cerah. Lalu saya juga pakai pakis kelabang. Nah, pakis kelabang ini tidak kalah pentingnya dengan materi lain. Dengan lengkungannya yang dinamis ini, yang mengharapkan masa depan itu lebih semangat. Lalu ada statis ungu di sini sebagai pelengkap atau aksen dari rangkaian ini. Selamat menikmati! Halo, nama lengkap saya Andi Jati Utomo. Dan dalam kesempatan virtual exhibition kali ini, saya akan mempersembahkan beberapa rangkaian Ikebana Ikenobo, khususnya Jiuka dengan tema Imlek atau Lunar New Year. Pastinya menggunakan aksesoris-aksesoris yang lucu dan keren, seperti kerbau emas ini, kipas di belakang saya, dan juga topi ini. Oke, selamat menikmati! Enjoy! Nah, berikut ini adalah rangkaian saya, rangkaian Jiuka Ikebana Ikenobo dengan tema Chinese New Year's atau kita menyebutnya Lunar New Year's atau gampangannya kita sebut Imlek. Ya, ini menggunakan gantungan besi, dan itu adalah lampion, lampion ornament, di mana saya pasang floral foam di bagian atasnya. Kita akan mendekat, supaya dapat melihat lebih jelas. Oke, lampionnya terbuat dari kain, ya, dan ini ada ornament Imlek, saya letakkan paling depan, supaya ada rezekinya, lambang katafu, katanya. bunga utamanya adalah kerisan standar, ada bunga gombrena juga, ungu di belakang itu ada bunga statis, ada bunga mimosa kuning di bagian depan, dan material lain yang membuat rangkaiannya menjadi indah, itu adalah daun asparagus cetaseus lokal, ya. Asparagus cetaseus ini sulurnya menarik sekali. Ya, tentunya, karena Imlek banyak menggunakan warna merah kuning, ada daun puring juga, puring kuning, ya, dan di bagian bawah, menyambut tahun baru, tahun 2021, adalah tahun kerbau emas, kerbau logam, jadi ini ada dua ekor ini kerbaunya. Oke, itu aja, enjoy. Enjoy. Berikut ini adalah rangkaian saya, rangkaian Jiyuka Ikebana Ikenobu, dengan tema Imlek. Di sini saya menggunakan dua wadah, yang saya tumpuk satu di atas yang lain, wadah yang di bawah mempunyai empat lubang, dan wadah yang di atas mempunyai tiga lubang. Material yang saya gunakan adalah busi willow, daun pakes kelabang, gumprena merah, helikonia, justisia, dan selosia atau jengger ayam. Di sini mekanikalnya, saya menggunakan kensang. Dari samping, ada ornamen uang, berwarna emas. ya. Oke, dan juga ada ornamen Imlek, yang digantungkan di busi willow-nya. Semoga Anda suka dengan rangkaian ini. Terima kasih. Berikut adalah rangkaian saya, masih dengan tema Lunar New Year, atau kita sebut saja Imlek. Rangkaian Imlek yang ini agak berbeda, karena biasanya rangkaian Imlek menggunakan warna merah, atau menggunakan warna pink, kalau ini justru tidak ada warna merah ataupun pink. Warna yang saya pilih, memang mengikuti warna dari wadahnya, yaitu biru dan keputihan, jadi ada broken white di situ. Dan ini juga menggunakan bunga yang masih syarat kental dengan tema oriental, yaitu bunga utamanya adalah krisantemum. Kita lihat ya, dari arah dekatnya. Oke. Jadi wadah yang dipakai di sini, ini sebenarnya adalah rantang, ya. Cuman rantangnya terbuat dari keramik. Nah, ini koleksi saya yang tadi lama, dan memang warnanya putih, biru seperti itu. Itu ada tasselnya juga, saya lengkapi dengan tassel yang bergambar bunga terate, ya. Lotus warnanya biru juga. Oke. Nah, di bagian bawah ini, ini sebenarnya tempat permen, tapi warnanya serasi juga. Saya buka seperti itu, tutupnya tergeletak di sampingnya. Ya, bisa kita lihat detailnya di sini. Nah, bunga yang saya pakai selain kerisan, ada dua macam kerisan, daun junkus, dan yang ini, ungu kebiruan, ini adalah bunga pacing. Ini produk lokal juga. Oke. Kontras juga ya, warnanya antara biru dengan kuning. Oke. Begitulah rangkaian saya. Terima kasih. Berikut ini adalah rangkaian saya, rangkaian Jiyuka Ikebana Ikenobo, dengan tema Imlek. Saya menggunakan dua wadah, di mana satu wadah di bagian depan, lebih besar, dan satu wadah di bagian belakang, agak atas, lebih kecil. Wadah itu adalah dua wadah seperti mangkok, yang saya isi dengan dua jenis jeruk yang berbeda. Ada jeruk mandarin, dan jeruk santang. Ya, kita lihat ada ornamen uang emas di situ. Bunga utama yang saya pakai adalah bunga anggrek bulan, berwarna ungu, bunga selosia berwarna merah, kalatea berwarna kuning, dan juga ada daun kalis temon. Daun yang melengkung, ini, baik di bagian kanan maupun di bagian kiri, itu adalah daun murea dan daun iris. Membuat suatu ruang yang menarik, dan lengkungannya cukup artistik. Begitulah rangkaian saya. Terima kasih. Berikut ini adalah rangkaian saya, Jiuka, Ikebana Ikenobo, dengan tema Imlek, atau Lunar New Year's. Kali ini saya akan membuat Jiuka, adalah Jiuka natural, di mana penancapan materialnya, memang seakan-akan, seperti cara tumbuhnya di alam. Saya menggunakan box, ini adalah box yang bertema Imlek juga, dengan ada aksesoris uang, di bagian bawahnya, ini adalah box kue ya. Nah, ini seperti congsam. Bunga yang saya pakai ini, adalah bunga dahlia, dan bunga kertas. Dahlia-nya merah, bunga kertasnya atau zinia, berwarna kuning. Di sini ada daun, ini bilangnya kalau di rawa blok, termasuk tipe daun andong juga, dan ada daun iris di situ. Ya, itulah rangkaian saya. Saya Lucia Raras, rangkaian Jiuka, dengan tema Imlek kali ini, menggunakan materi utama, Forsitia. Forsitia, bunganya seperti ini, bagi yang belum pernah mengenal Forsitia. Bagaimana bentuk rangkaiannya? Yuk, kita lihat videonya. Terima kasih. Ini adalah rangkaian Jiuka Aniaturul, yang saya buat, dengan materi Forsitia, daun puring, gladiol, dan guzmania. Kita lihat ikannya ya. Ini adalah kusmania daun puring. Forsitia yang cantik sekali, dengan hiasan Imlek, gladiol, semoga keberuntungan berlipah, bagi kita semua. Terima kasih. Rangkaian yang saya buat, adalah rangkaian Jiuka Aniaturul, karena rangkaian ini, di rangkaian sudah tidak natural lagi, maksudnya, tidak sesuai bentuknya, seperti tempat tumbuh, dari materi yang ada. Materi dominan yang saya gunakan, kali ini, karena sedang pandemi, saya menggunakan materi dari majalah, yang saya lipat-lipat seperti ini. Terus kemudian, saya menghadirkan bunga-bunga matahari, dengan berbagai macam bentuk dan warnanya, dan bunga dahlia. Daun-daun yang ada, adalah daun galaks, pakis, dan andong merah. Ini detailnya. Rangkaian bunga Ikebana Ikenobo Jiuka, yang saya buat, dalam rangka menyambut, air raya Imlek. Saya sangat suka dengan rangkaian Ikebana Ikenobo, yang telah saya pelajari selama kurang lebih satu tahun. Rangkaian Jiuka yang saya buat, adalah rangkaian dasar. Silakan dilihat rangkaian saya ini. Terima kasih. Saya ingin memperlihatkan hasil rangkaian saya, Ikebana Ikenobo Jiuka, yang dalam kesempatan ini, saya menggunakan bahan-bahan, pusi wilau, karena kita akan menyambut Imlek, sebentar lagi, untuk sebagai framenya, lalu saya menggunakan bunga, fokusnya, heligrisu, dan bunga aksennya, kalambula, yang orange ini. Lalu untuk asirainya, menggunakan statis suara ungu, dan juga untuk pelengkapnya, menggunakan pilodendron sanadu, yang mini ini. Jadi rangkaian Jiuka ini, telah terpatah seperti ini, dan dapat saya perlihatkan, dari depan, kemudian dari samping kanan, dari samping kiri, dan dari belakang. Rangkaian ini sudah sesuai dengan apa yang saya mendapat pelajaran dari Sinsa Lusi, dan ini sudah saya praktekkan, dan mudah-mudahan ini berkenan. Terima kasih. Halo, saya Regina. Saya kembali ingin menampilkan, hasil rangkaian saya, dalam rangka menyambut tahun baru Imlek sebentar lagi. Ada pun bunga-bunga yang saya siapkan, semua warnanya bernuansa Imlek. Imlek. Untuk frame-nya, saya menggunakan Forsythia yang kuning-kuning ini. Lalu untuk bunga fokusnya, saya menggunakan Visiantus, dengan sedikit warna pink-nya. Dan bunga aksennya adalah Colicia, Colicia yang kita biasa sebut dengan jengger ayam. Lalu untuk asirainya, saya menggunakan bunga gomprena, dan ada dua daun aglonema, dan dilengkapi juga dengan ornamen Imlek, yang saya gantungkan di frame-nya. Ini adalah tampak dari depan bagian depannya. Ini adalah tampak dari sisi kirinya. Ini adalah tampak dari bagian belakangnya. Dan ini tampak dari sisi kanannya. Dan kita kembali ke bagian depannya. Nah, inilah demikianlah rangkaian saya. Semoga rangkaian ini tidak mengecewakan Sinsen saya, Sinsen Lucy. Terima kasih.